Halo kita jumpa lagi di sini di ilmu versi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat efek seperti efektum efektum itu adalah aplikasi yang ada di Google Play Store ya efektum dia bisa membuat video seperti slow terus video seperti cepet gitu jadi misalnya dari cepet langsung slow langsung cepet lagi atau slow cepet langsung normal kayak gitu intinya kayak slow motion kayak gitu ya disini kita akan langsung praktekan sebelumnya disini aku udah menyiapkan beberapa source resource ini akan kita buat kayak efek ya efek slow motion yang ada di efektum kayak gitu ya kayak gitu Oke pertama kita buka langsung saja Adobe Premiere Pro kita akan buka Adobe Premiere Pro nah disini ya kita langsung buat kita buat aja new project terus kita buat video video slow motion 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 oke nah disini kita sudah nah oke kita sudah buat lalu kita langsung saja import yang video ini ya kita import nah oke sekarang videonya sudah ada disini nah nanti kita akan buat kita akan buat dari sini misalnya nah misalnya kita buat pas nah dari cepet banget ini ya dari sini aja kali ya oke dari sini kita taruh sampai sampai sini disini kita sudah mendapatkan video yang akan kita buat kita kasih efek slow motion kayak gitu ya caranya kita tarik dari sini drop video ke timeline disini kita sudah mendapatkan nah dia kita sudah mendapatkan sequence sesuai dengan clip dia jadi sequence ini menyesuaikan clip yang ada disini yang kita potong tadi ukurannya dan atribut lainnya ya nah disini audionya tidak tidak apa tidak tidak saya masukkan karena saya pakai ini ya pakai drop video only jadi disini aku hanya pakai editing aja hanya pakai videonya aja oke disini kan terlalu kecil ya kita akan naikin kita naikin seperti ini klik nah kita naikin seperti ini terus kita coba klik agar besar oke setelah itu nah disini kita langsung klik 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 kl klip keyframe setelah mendapatkan itu dan kita akan mulai slow motion dari sini ke sini ya cepet nih set nah dari sini eh caranya adalah langsung kita draw pakai pen tool dari sini kita udah dapet terus sampai sini sampai sini ya oke nah disini kita udah dapet ya langsung kita beralih ke ini kan dari pen tool shortcutnya P terus langsung kita selection tool oke di sini kita bisa lihat ada garis biru ada garis diantara biru dan abu-abu ini ya tengahnya ini adalah speed normal ya jadi ketika ini kita turunkan kayak gini kita turunkan kayak gini berarti ini semakin lambat guys ini semakin lambat ya guys kalau kita turunkan tapi ketika kita ajukan seperti ini dia akan semakin cepat jadi ketika batas ini semakin di atas semakin di apa di area abu-abu maka dia akan semakin cepat dan ketika dia ke bawah ke arah biru maka dia akan lambat kita akan pakai segini misalnya ya kita pakai 20 nah coba kita sekarang play waaah hehehe agak gitu ya kita naikin aja dulu kita naikin enggak oke segini ini adalah kelemahan ketika kamera kita bergerak ya ketika kamera kita bergerak maka itu akan berpengaruh pada hasil ketika kamera kita test dengan objeknya yang bergerak itu akan bagus banget itu ya guys tapi gak apa-apa ini buat nunjukin buat pembelajaran aja disini nah disini kita sudah berhasil untuk me slow motion kan ya nah lalu kita ini kita tarik ke atas ya biar ini cepat ya ini cepat langsung ke normal oke jadi ini cepat cepat buat set nah lalu inikan kasar banget ya guys jadi disini kita perlu bagaimana membuat ini menjadi lebih apa lebih smooth ya disini ada kayak apa kayak garisnya ini ya kayak apa batas samping dan samping kanan dan kiri namanya apa nih aku gak begitu paham nah ini kalian bisa geser nih nah ini geser ya tarik apa di klik langsung digeser nah seperti ini guys ini kalian bisa geser ini jadi biar nantinya dari sini nah nantinya biar agak gak apa gak terlalu langsung blek gitu ya ini bisa langsung gini kita tarik lagi biar ini bisa lebih smooth dari cepat ke pelan jadi tidak langsung pelan oke sekarang disini ini kurang itu ya oke kita klik dulu ini ya klik nah biar ini bisa menjadi lebih smooth lagi kita ini ada kayak biru-biru ini ya kita aduh kita klik dulu kita tarik ya kita tarik ini nah nah ini ya ini kita tarik ini ya atas atau bawang terserah nah ini kayak searah jerung jamu ini ya jadi ini biar tunggu kan biar smooth banget ini wah mantep kan lalu ini juga sama yang ini juga sama ya guys kita klik terus ini tarik ya kita tarik gini terus sama ininya kita tarik gini oke sudah deh kalau kita mau nah ngajuin lagi tinggal gini aja tinggal tarik aja biar lebih lebar ini kita tinggal tarik gini oke coba kita play tuh kalau kita mau edit lagi ini mau kita pelanin lagi pelanin lagi bisa guys tinggal klik gini kita tarik nah seperti ini oke kita sudah dapat wow pelan banget ini loh pelan banget ya pelan banget guys kita undo aja ya lalu over tadi set oke sudah nah disini kita sudah belajar bagaimana kita sudah belajar bagaimana cara membuat slow motion kayak di aplikasi effectum ya di Adobe Premiere jadi ini juga sekaligus fast apa fast motion juga ini tadi ya ini bisa langsung cepat 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 ini cepat ini kalau ini mau dicepetin lagi bisa guys tinggal tarik ke atas ini cepat banget cing 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 kayak gitu ya oke seperti itu guys kira-kira videonya kali ini dan kalau misalnya kalian masih bingung silahkan kalian tuliskan kebingungan kalian di kotak komentar oke dan sampai jumpa ya di tutorial selanjutnya semoga kalian paham dan langsung saja praktek mungkin kalau kalian udah punya kamera yang bagus kalian bisa langsung praktekkan kameranya itu diam terus temen kalian selalu lari gitu ya selalu lari dan jam eh itu ya lari terus jam melompat itu kan bagus banget itu nanti oke kira-kira seperti itu guys untuk video sederhana ini dari source yang sederhana pula terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih